Intro Orang belajar Al-Quran Seperti tadi dikemukakan Ba'adal Maghrib menjelang Isya Memosisikan Al-Quran itu Sebagai pedoman Berkehidupan Yang langsung difirmankan Oleh Allah Dan diperintahkan kepada Rasulullah S.A.W Untuk, ingat ini kalimatnya Disampaikan Dan diajarakan kepada umatnya Ingat ya Bukan hanya disampaikan Tapi disampaikan Dan diajarakan kepada umatnya Al-Quran ini Sudah viral Sebelum kedatangan Nabi Muhammad S.A.W Itu sudah viral Tentang berita Kedatangan Nabi Dan berita Tentang ayat-ayat Yang akan dibawa Dan diajarkan oleh beliau Dari mana kita bisa mengetahui Di antara bukti Al-Quran Allah mengajarkan kalimatnya ingat saya tadi ulang-ulang ingin menegaskan bukan tidak hafal tapi ingin menegaskan kalimat yang saya garis bawah perhatikan kalimatnya ya Allah Tuhan yang merawat kami yang menjanjikan memenuhi seluruh kebutuhan kami yang memperhatikan kami karena Rabb itu punya makna rububiyah rububiyah itu diantara maknanya nanti ada makna perawatan pendidikan, pemenuhan kebutuhan, perhatian ya itu kalimat pertama yang diperkenalkan oleh Allah sejak kita ada dalam kandungan usia empat bulan roh ditiupkan itu di Al-A'raf ayat 172 Al-A'raf ayat 172 wa iza akhada Rabbuka bin bani adama min zuhurihim zurdiyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum alu bala syahidna di Arab itu kalimat pertama kata Allah apakah engkau komitmen akan menjadikan aku sebagai Tuhan yang nanti akan merawatmu memberikan kebutuhanmu memaafkan kalau salah mengampuni kalau berbuat dosa menunjukkan jalan-jalan kebaikan lalu kita katakan ya Allah kami bersaksi kami bersyahadat bala syahidna antakulu yawmal qiyamati inna kunna'an hadha ghasilin maka dengan kalimat itulah kita sering memohon karena telah terjadi komitmen diantara kita kalau kita menuhankan Allah kita menyembah Allah nanti hak kita minta apapun sepanjang itu baik dan memaslahat Allah berjanji mengabulkan karena itu fikir doa itu begitu kalau kita memohon itu pasti dikabulkan sepanjang permohonan itu ada maslahat untuk kehidupan kita itu ada di Quran surah kedua nanti ayat 186 kalau hambaku kapanpun berdoa sepanjang isi doanya baik dan ada maslahat untungnya kata Allah aku kabulkan kalau dia belum siap sekarang nanti tunda sejenak aku berikan kalau tak cocok di dunia aku berikan di akhirat sifat doa itu pasti dikabulkan tapi kapan itu dikabulkan falias tajibuli maka komitmen yang telah kita bangun dengan Allah dalam bersyahadat itu praktikan kalau benar menuhankan Allah menuhankan dengan sempurna minta kepadanya penuhi haknya tunaikan kewajiban kita diminta solat-solat diminta jujur-jujur diminta bakti pada orang tua bakti dikatakan jangan riba jangan riba dikatakan misalnya bangun hubungan baik bangun hubungan baik dikatakan jangan berselisih jangan berselisih kalau ini diikuti kita minta enggak pasti dijawab hanya maksiat yang menghambat doa itu hanya maksiat ini gelas nih ini ada tutupnya ini kosong saya menyampaikan sesungguhnya kan ini gelas ini ada apa tutupnya dan gelasnya kosong betul tidak salah apa saya ada susunya ada kopinya ada tehnya jadi gelasnya kosong kalau kosong kan bisa diisi apapun ini yang mau saya sampaikan saya tidak minta susu malam ini saya tidak minta teh saya ingin katakan gelasnya kosong kalau kosong bisa diisi apapun ini spidol dimasukkan masuk masuk pisu dimasukkan masuk air dimasukkan masuk masuk yang jadi masalah adalah ketika gelasnya ditutup begini tuh belum saya terangkan bayi sudah ada yang nangis tuh sedih gelasnya ditutup begini ketika gelasnya ditutup apakah spidolnya masih bisa masuk kita memang mencoba memasukkan ini tapi berbalik tak masuk bukan kita tidak mau masukkan kita masukkan cuma gak masuk dimasukkan pakai tisu gak masuk bukan tidak memasukkan dimasukkan gak masuk itulah maksiat jika maksiat kita dikerjakan yang haram masuk dalam tubuh seseorang saya tidak ingin mengatakan masuk tubuh kita karena tipikal orang beriman imannya tak akan bersatu dengan maksiat kalau seseorang mengerjakan maksiat masuk ke dalam dirinya itu yang menjadi sekat bukan Allah tidak mengabulkan dikabulkan tapi gak masuk balik kan ada penghalangnya nabi mengisahkan tentang seorang lelaki menempuh perjalanan jauh menempuh perjalanan jauh yang diniatkan untuk ibadah itu mengabulkan doa mengabulkan doa ingat dua kali lebih cepat dibandingkan dengan orang diam anda datang ke sini dengan niat niatnya betul-betul untuk ibadah anda datang ke sini niatnya untuk sholat anda datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu tidak ada yang lain bukan nyambi akhir ketemuan yuk dimana di masjid ad-doa saja sambil ta'lim sambil ta'lim agendanya ketemuan ya ta'limnya nyambi yang dimaksud bukan ini yang dimaksud murni ta'lim yang dimaksud murni untuk ta'lim yang dimaksud murni untuk ibadah maka berlaku hadis Dabi SAW yang dirayatkan oleh sahabat Abu Dardar kemudian dikutip oleh Alimam Ibn Majar rahimahullah dalam kitab sunannya kalau ada orang menempuh perjalanan sekalipun dijalannya berliku ta'lim itu beda dengan syariah syariah itu jalan depan lebar, luas nyaman ta'lim itu kadang jalan bisa sempit bisa panjang tapi berliku kadang naik turun kadang gak kelihatan ada lubangnya kadang gak mudah di tengah-tengah ada hujan itulah ta'lim tapi gak sia-sia nanti ditampakkan di akhirat ya sekarang ilmal yakin ainul yakinnya saat sakaratul maut hakul yakinnya saat pulang kembali kepada Allah nanti saat sakaratul maut ditampakkan hasilnya pahala itu ditampakkan sebelum meninggal kalau ingin cepat lihat silahkan tapi gak mungkin kecuali mendekati ajal mendekati ajal maka ditampakkan itu ada pahalanya kata Nabi SAW diperintahkan malaikat catat setiap langkahnya peluhnya keringatnya dicatat untuk meringankan langkah dia ke surga hadisnya belum selesai dan setiap malaikat diperintahkan membentangkan sayapnya memberikan riba kepada penuntut ilmu itu sejak dia keluar dari rumahnya dari kantornya dari jalannya diantara makna riba malaikat itu mengaminkan doa yang ia mohonkan kepada Allah makanya di jalan isi dengan zikir isi dengan doa nah ini orang ini dikisahkan oleh Nabi SAW menempuh perjalanan dan itu cepat mengabulkan doa seharusnya yang kedua dia mengangkat tangannya ke langit saya share sedikit cara mengangkat itu akan macam-macam ya ada yang begini ada nanti ada yang satu telunjuk yang khatib jumat begini ada nah kalau kita berdoa biasa itu salah satunya bisa karena saya pegang mic bisa adik bangun sebentar pegangkan sedikit kurang lebih seperti ini ya kelihatan belum belum saya mulai belum diapa-apakan bagaimana bisa kelihatan entah luar biasa sebelum saya mulai udah kelihatan imannya kuat sekali ini ya ini tangan nih ya ayo depan kanan kiri kelihatan ini oke nah seperti ini ini disatukan begini ya paling gampangnya begini ini kan ada garis-garis nih di kanan kita kiri ada garis-garis kalau saya kebiasa dia menyatukannya pas itu ketemu garisnya tarik ke sini sini jelas ini yang dimaksud yang mudu ya daihi ilaih sesama nanti semakin tinggi permintaan misalnya kasusnya itu kasus luas tinggi seperti istif minta hujan itu semakin naik biasanya begini dan bukan menutup tapi kebuka begini tapi yang standar itu begini jelas ini yang mudu ya daihi ilaih sesama mengangkat tangannya ke langit maksudnya mengarah begini nah ini orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu dalam fiqih dalam hadith diisyaratkan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam yang tidak mengangkat tangan tapi nanti ada kondisi-kondisi kapan mengangkat tangan dan seperti apa hadithnya ada seorang berkonsultasi pada nabi salam ya rasul bagaimana kalau saya berdoa mengangkat tangan kata nabi bagaimana kalau ada orang meminta kepadamu dengan menjulurkan tangannya begini tolong pak tolong kata orang itu ya rasulullah saya malu kalau saya tidak kasih maka Allah lebih peka dan sangat merasa malu kalau ada hambanya menengadahkan tangannya dan tidak mengabulkan sepanjang itu baik dan bermasalah ketiga dengan al-asma'ul husna al-asma'ul husna orang itu berkata ya rab ya rab berdoa dengan al-asma'ul husna diawali dengan al-asma'ul husna menyebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita Allah punya beragam nama yang dikenal dengan al-asma'ul husna bukan sekedar untuk dihafalkan tapi nama-nama itu mencakup semua kebutuhan kita dan kita bacakan sesuai kebutuhan misal memohon rizki ya Allah ya razaq memohon ilmu ya Allah ya la'alim memohon diberikan kekuatan dan kesabaran atas musibah ya Allah ya sabar dimohon diberikan solusi dari persoalan yang menjangkiti ya Allah ya al-fatah di semua jenis masalah kita solusinya minta pada Allah dengan nama itu dan lulu Quran serah ke-17 di ada ayat ayat 110 itu ya Allah berfirman kalau anda punya masalah kata Allah hambaku kalau engkau punya masalah minta sebut namaku Allah atau minta ar-rahman atau pilih nama dari al-asma'ul husna sesuai dengan kebutuhanmu gak harus kita minta semua ya sebut salah satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita dan laki-laki yang dikisahkan di awal tadi dia melakukan tiga pekerjaan ini menempuh perjalanan jauh mengangkat tangannya plus memulai dengan al-asma'ul husna tapi apa jawaban nabi bagaimana doamu bisa dijawab sampai kepadamu sementara pakaianmu ini asalnya dari maksiat makannya dari sumber yang haram minumannya dari sumber yang haram pakaian dari sumber yang haram apa gak malu sama Allah datang ke masjid berdoa ya Allah berikan aku solusi dari masalahku sementara pakai yang dikenakan hasil dari korupsi ya Allah berikan aku hidayah sementara di handphonenya terkumpul gambar-gambar yang tak pantas video-video yang tidak layak dilihat apa gak malu anda sholat memasukkan handphone ke dalam saku di dalamnya penuh dengan gambar maksiat bagaimana bisa dijawab doanya bagaimana bisa khusyus sholatnya apa gak malu datang kemudian kepada Allah menggunakan kendaraan hasil dari yang dilarang itu yang kemudian menghambat keberkahan itu datang itu yang menjadikan nafsu berpetualang itu yang menjadikan gak pernah cukup dapat uang gak cukup punya sepeda pengen motor punya motor pengen mobil punya mobil pengen pesawat harta masih banyak pengen ini pengen itu gak ada yang kepake kalau dinikmati dengan cara yang benar dirasakan ada kemuliaan didapatkan ada keberkahan dirasakan itu yang manfaat tapi hati-hati kalau di lemari anda pulang dari sini dicek banyak pakaian dan bahkan belum pernah digunakan untuk ibadah yang ini belum pernah dipake sholat sudah pengen pake pakaian yang lain itu motor yang di luar banyak itu sudah pernah belum dipake ke masjid sudah pernah dipake ke masjid berapa kali itu sepeda yang anda koleksi di rumah pulang ke rumah cek yang sering dipake di kesempatan pagi bahkan selesai sholat subuh pernah gak dipake ke masjid jangan-jangan ke masjid jalan kaki sepedanya pakai sepeda halo kan dihisap kan dihisap ya tidak salah cuma dihisap ini yang menghambat maka seperti itu ini gelas kosong tertutup kata nabi yustajah bulidari bukan gak dijawab dikasih mental 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 maka buka dulu ini maksiatnya buka dulu kalau dibuka baru masuk lagi maka nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita bagaimana membuka semua sekat-sekat itu susah ingat dibuka sekatnya apa yang menyebabkan sering lupa apa yang menyebabkan gak ingat-ingat rizki kenapa gak terbuka padahal kan Allah sudah sediakan dan tidak akan pernah kita kekurangan rizki kenapa merasakan susah kenapa merasa gak tenang kaya tapi gak pernah tenang kenapa pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang tapi kan sekarang banyak didapati kaya tapi gak tenang kenapa masih bisa korupsi karena gak tenang dengan apa yang didapatkan kenapa masih bisa menipu karena gak tenang kenapa masih bisa berkelahi padahal kan orang kaya semua kenapa masih mencelakai padahal bisnis harpanya sudah banyak kenapa karena ada sesuatu yang tidak tepat dilakukan kita butuh Al-Quran kita butuh pedoman karena orang dulu itu kayanya luar biasa tapi mereka menikmati kehidupannya dan yang paling membahagiakan adalah hidupnya terhormat jasanya dikenang asetnya masih ada sampai saat ini dan jaminannya dari lisan Nabi surga dan kaya level ketiga level ketiga tiga itu kan tertinggi yang standar itu kan kaya naik di atas itu kaya banget yang ketiga kebangetan kayanya kaya kaya banget kebangetan kayanya Osman bin Affan kenal ayo kenal saya terakhir kemarin waktu berangkat Omrah itu hotelnya sudah jadi hotelnya jadi di Madinah itu tulisannya wakaf Osman bin Affan radiyallahu ta'ala wakafnya Osman kapan wakafnya 15 abad yang lalu punya hotel sekarang ya itu dari barokah apa membeli sumur membeli kebun lalu diwakafkan masyarakat bisa menikmati abadi sampai sekarang tertulis namanya hotelnya Osman dan beliau menantu Nabi kaya jadi pemimpin masuk surga ya ada orang kaya enggak sahabat Nabi bukan menantu Nabi jauh berharap surga firdaus tapi kehidupan jauh saya enggak bisa mengungkapkan saya enggak punya kosa kata yang aneh-aneh tapi intinya cita-cita masuk surga tapi perilaku dan bekal jauh dari itu bagaimana bisa tercapai maka kita butuh petunjuknya seperti apa karena Quran itu abadi dan dijamin sampai sekarang Allah yang menjamin semua petunjuknya di setiap zaman pasti dibutuhkan dan enggak akan pernah kita keluar dari semua bimbingan itu makanya Allah jaga satu-satunya kitab di muka bumi yang terjaga dari mulai bacaannya hurufnya enggak pernah tertukar ayatnya titiknya sampai detik ini dari segi bacaannya cuma Al-Quran silahkan cek Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim dari zaman Abu Jahal sampai Abu-Abu yang sekarang dibaca yang tetap sama tetap sama Alif Lam Alif Lam dulu belum ada harakat bukankah dulu ada Alam Nashrah lakas sodrak tulisannya kan Alif Lam dengan Mim juga kan tapi enggak pernah ketukar sampai sekarang Alam Nashrah Alam Nashrah Alam Alam Alif Lam Alif Lam sampai sekarang enggak ada yang beda titiknya enggak ada yang beda hurufnya enggak ada yang beda cara bacanya semua serupa Al-Quran tapi intinya adalah isinya kata Nabi Imrahim Nabi Ismail A.S. Ya Allah mohon nanti utus seorang Rasul yang termulia yang paling istimewa yang paling hebat yang dijanjikan itu lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa di muka bumi dekat Ka'bah sesering mengajarkan dan menerangkan ini tidak ada satupun Nabi Rasul lahir yang kelahirannya dekat Ka'bah tempatnya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu didoakan ya didoakan ya oleh Nabi Imrahim dan Nabi Ismail jauh sebelum masa kelahirannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail A.S. bin Ibrahim A.S. 29-30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Ayo ulangi satu generasinya itu bisa ratusan ribuan tahun itu sudah didoakan makanya tadi saya katakan di awal Al-Quran itu ayat-ayatnya itu sudah dimohonkan dan sudah viral informasinya sebelum kedatangan Nabi Muhammad setiap para nabi itu ada komitmen ya wa'idh akadna mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa'idh akim tumma jatum rasulum musaddiqum lima ma'akum latu' minun nabiyhi walatan suruna ala akbar kum ala dhalikum isri ya alu bala syahidna ala fashadu wa'ala ma'akum minasyahidin perjanjian semua gak ada nabi rasul dilantik kecuali membenarkan risalah nabi Muhammad sallallahu alaihissadam dan apa yang dimohonkan dengan kemuliaan nabi itu yang paling intinya adalah petunjuk yang dibawanya yaitu alaihim ayatika bukankah isi al-quran semuanya kita sebut ayat al-fatihah berapa ayat al-baqarah berapa ayat intinya semua isi quran itu ayat sekarang persoalannya apa artinya ayat ayat itu jama' dan tunggalnya disebutkan setidaknya kurang lebih 64 kali dalam al-quran ayat sering yang diterjemahkan dengan tanda oleh tanda itu ada banyak yang paling viral itu dua ada alamat ada ayat alamat itu dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia tanda yang mendekatkan pada tujuan itu alamat dimana alamatnya masjid ad-du'a diwe halim jalan sekian sekian koordinatnya tahu alamatnya cepat sampai ke tujuan tak tahu alamatnya putar-putar pusing-pusing belum tentu sampai ke tujuan itu alamat tapi ayat tidak disebutkan bahkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan kepada sang pencipta tanda yang mendekatkan kita kepada Allah disebut dengan ayat al-quran kenapa semua isinya disebut dengan ayat karena setiap kali kita berinteraksi dengan al-quran keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah itu yang dimaksud quran surah ke-8 di ayat yang ke-2 jadi ayat itu menjadikan kita lebih dekat nah yang paling menarik adalah kata Nabi Ibrahim Nabi Ismail Ya Allah nanti utus seorang Nabi lahirnya dekat tempat Kaabah yang mulia ini dari kalangan masyarakat yang ada di sini dan mohon berikan kepadanya satu muajizat yang luar biasa berupa ayat-ayat yang akan ia bacakan kepada umatnya dengan ayat itu kita didekatkan dengan Allah tapi istimewanya Allah bukan hanya menurunkan sekedar ayat tapi ayat itu berubah menjadi perdoman berkehidupan yang dengan perdoman itu kita semakin ingat Allah makanya dulu Pak sekarang masih bisa katilihat jejak dan nafasnya kalau Amrah kalau Haji maaf ya bukankah kalau Adhan tutup semua itu tokonya dagang ya dagang tapi tetap ingat Allah waktu sholat ya sholat tijarahnya berubah kerja silahkan tapi saat waktunya kita bertakarub kepada Allah kita ibadah waktu sholat sholat waktu puasa puasa jadi semua aktivitas itu kalau dibimbing menggunakan bimbingan yang benar dan mengacu kepada ketentuan yang benar dunianya dapat akhiratnya pun tercatat dan menjadi dekat hubungan kita dengan Allah karena dekat dengan Allah dibimbing lewat ayat itu maka yang terjadi mustahil ada pencurian mustahil ada korupsi mustahil ada penipuan karena hambanya ingat Allah kalau orang ingat Allah gak mungkin mencuri anda keluar dari sini ingat Allah gak mungkin terpukar sendal kan mau dipakai ingat Allah apa gak malu mencuri ingat kepada Allah gak mungkin orang ingat Allah itu nyuri orang mencuri itu karena gak ingat Allah ya lupa kan kalau lupa kan suka gak ingat ya orang itu tahu berdusta itu dosa cuman ketika dia berdusta dia lupa orang itu tahu kalau mencuri itu salah cuman ketika mencuri dia lupa lupa itu bahasa rapnya nasiah kita lupa nasina nasina di quran disandingkan dengan salah salah itu akhto'na kita salah akhto'na rabbana la tuakhirna in nasina aw satu ayat jadi quran itu itu pedoman hidup kita harus keluarkan lalu wayu andi muhumul kitab bukan sekedar disampaikan diajarkan isinya pengajaran nabi yang mengajarkan pedoman quran itu itu yang disebut dengan hadith nah hadith itu nanti ada rinciannya saya izin berdiri kita mulai masuk ke intinya jadi mukadimahnya selesai nih masuk ke intinya sekarang sampai jam berapa kita siap silahkan subuh sampai disini saya di vila citra perhatikan disini jadi al quran itu kelihatan ya ya terserah lah mau lihat mau belum tulis nih al quran nih kelihatan? kalau gak kelihatan saya barusan menulis al quran bayangkan di kepalanya tulisannya al quran nah ini pedoman hidupnya firman Allah maaf yang memfirmankan siapa? yang memberi pedoman siapa? pertanyaan saya kita sekarang pakai logikanya yang betul pakai logika ya Allah menjadikan kita sebagai manusia yang cerdas diberikan kekuatan untuk menalar maka gunakan akal ini di tempat yang benar supaya hidupnya sehat perhatikan baik-baik kalau pencipta tahu gak dengan yang dicipta paham tidak? mengerti tidak? contoh praktek yang bikin handphone tahu gak tentang handphone? kalau rusak kita bawa ke kontor handphone atau ke dealer motor tempat handphone ya karena yang tahu handphone itu yang bikin handphone yang tahu motor yang bikin makanya kalau motor ada kerusakan dibawa ke bengkel bukan ke kantor handphone salah Anda maaf saya ada kerusakan apa? ini spare partnya motornya rusak tapi dibawanya ke kontor HP Anda gak sehat? jelas ya? dari sini Allah pencipta kita bukan? saya tanya kita manusia bukan? coba lihat dulu masing-masing yakin manusia? ini apa? ini apa? baik kepala ini? bunda ini? benar berarti pelan-pelan kita manusia bukan? tulis di sini manusia ini pelan-pelan kita gunakan logika kita dengan benar siapa pencipta kita? yakin? baik nanti bab akidah juga dirinci Islam itu agama penuh ilmu kenapa Tuhan harus Allah? dirinci nanti ada dialognya ada silogismenya diterangkan ya kenapa mesti paham dengan akalnya kenapa Anda pilih Allah bukan yang lain itu ada jawabannya termasuk di Quran kenapa Tuhan itu mesti satu ini dalam keyakinan mati Islam ya tapi didialogkan supaya kita yakin ya kenapa namanya Allah bukan yang lain dari mana datangnya nama Allah ada spesifik secara singkat kita yakin Tuhan kita siapa? jadi pencipta kita siapa? pertanyaannya tadi kan kita di awal sudah kita komitmen tegaskan yang mencipta pasti sangat tahu dengan yang diciptakan kan? konsekuensi dari pernyataan ini Allah pasti tahu tentang kita kan? tentang hidup kita tentang masalah kita kan? kalau sudah begitu kenapa Kak punya masalah curhatnya kepada Allah kenapa curhatnya di media sosial? punya masalah rumah tangga curhatnya bukan ke Allah curhatnya di IG aku tak menyangka dia seperti itu nyangka tuh setelah sekian lama berumah tangga dituliskan nungguin komen tulis dari Lampung nungguin komen ambil masak dicek lagi cek lagi ini apa? gak menyelesaikan masalah jadi yang mengetahui ini Allah yang tahu kita Allah yang tahu hidup kita Allah sebelum dicipta saat beraktifitas sampai kita wafat sampai pulang kemana antum itu disini mau ngapain sih? ini saya tanya nih saya tanya meninggal gak? meninggal gak? tuh tuh meninggal tuh meninggal tuh meninggal kita yakin kita pasti akan pulang pertanyaannya setelah meninggal tuh kemana? apa yang dilakukan? ada apa? terus disini selama ini ngapain? kalau mau meninggalkan dunia kan mau ditinggalkan bekalnya apa? masa kita mengerjakan sesuatu di tempat yang akan kita tinggalkan tapi gak punya bekal ke tempat yang akan kita kunjungi antum dari Lampung mau ke Palembang dari sini mau ke Palembang mungkin gak berangkat ke Palembang tanpa bekal? mungkin gak? mungkin mungkin berkehidupan disana kalau gak ada bekal? gak mungkin orang kalau mau berpergian pasti nyiapkan bekalnya anda kan yang ada disini gak ada di satu tempat dari Lampungnya mungkin beda-beda ada yang dari Metro ada yang dari Damar ada yang dari Natar ada yang dari macam-macam boleh jadi juga mungkin ada yang dari luar kota datang kesini gak mungkin anda kesini kalau gak ada bekal mustahil nah kita diminta berfikir cerdas kita akan meninggalkan dunia ini bekal apa yang dibawa ke tempat yang akan kita kunjungi tapi bersyukurnya sebagai Muslim di Islam itu paling komplit setelah meninggal dunia dijelaskan cara meninggalnya dijelaskan pilihan mau yang menenangkan atau mau yang tegang disampaikan pindahnya kemana dijelaskan tempatnya namanya kubur sifatnya barzah afala ya'lamu iza bu'afira mafil suasananya seperti apa gak ada satupun kitab suci yang merinci keterangan di setiap alam kecuali Al-Quran silahkan cek ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia Al-Quran itu firman yang berfirman siapa Allah kenapa difirmankan secara singkat adalah ini pedoman hidup kita ada disini lalu dipilih Nabi Muhammad diutus Muhammad SAW sampaikan pedoman hidup ini dipilihlah Nabi Rasulullah SAW Muhammad SAW lalu menariknya begini di era Nabi ada tempat yang sangat maju namanya Romawi imperium metropolitan mewah peradaban teknologi hebat bisa kita saksikan sekarang ada tempat gladiator macam-macam itu jejaknya masih ditemukan yang ke arah Turki ke sana Mediterania sampai ke Tripoli Libya ke Italia kita temukan masih ada imperium Romawi sisinya lagi yang lain ada Persia kekaisaran Persia ada Romawi ada Persia sama maju punya peradaban pasukannya hebat ya luar biasa militernya tangguh dan seterusnya tapi Allah tidak mengutus Nabi Muhammad di Romawi yang maju bukan di Persia yang maju tapi diutusnya di antara pertengahannya di bawah lembah yang sangat terbelakang di lembah yang tandus yang nyaris sulit ditemukan satu tumbuhan yang masyarakatnya terbelakang dalam konteks tidak mengenal nilai-nilai kebaikan secara utuh semua jenis kriminalitas ada disitu tertinggal dari peradaban jauh walaupun itu kota dikunjungi orang berjarah haji dan sebagainya tapi tetap jauh dari peradaban yang diturunkan apa Al-Quran ditugaskan Nabi untuk membimbing maka didetilkan oleh Nabi keterangan ayat-ayat ini diperintahkan mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu ketika ada orang-orang di masa Nabi yang berniaga turun ayat-ayat tentang niaga ini ayat-ayat dagang dibimbing lewat ayat-ayat ini ada yang di militer dibimbing lewat ayatnya ada yang di birokrasi dibimbing ada yang sekedar dengan tenaga dibimbing turun ayat turun ayat turun ayat semua jenis aktivitas manusia ada bimbingannya detilnya dari petunjuk Nabi semua yang melekat pada petunjuk Nabi disebut dengan hadith hasilnya apa? ini tempat yang dikenal dengan jahiliah yang paling terbelakang naik ke permukaan mengalahkan sinar Romawi dan Persia yang ini kemudian runtuh ke bawah yang ini juga tenggelam ini naik dan demi Allah saya katakan naiknya itu dengan pencerahan yang berkemajuan dibawa kemanapun risalah kemuliaan yang dicontohkan dan dibimbing Nabi ini semua tempat itu maju dan tercerahkan silahkan sepeninggal Nabi dibawa ke Afrika Utara Afrika Utara itu nanti provinsi dulu bagi negara Islam yang ada pada saat itu provinsinya provinsi gubernurnya Musa bin Nuser panglimanya Torik bin Ziyad datang orang Andalusia di Iberia Spanyol sekarang yang dekat dengan Portugal datang minta pertolongan untuk dibantu ke sana dikirimkan Torik bin Ziyad yang sekarang selatnya masih ada dokumentasinya Gibraltar masih ada tempatnya dibawa ke sana Andalusia yang tertinggal datang umat Islam dibantu ini tidak bisa ditolak dalam sejarah dibantu dikembangkan sampai muncul peradaban di Eropa bertahan selama 7 abad perhatikan bukan peradaban Arab bukan peradaban Andalusia tapi peradaban Islam di Andalusia peradaban Islam di Iraq dibawa kemanapun maju maka kita mesti sadar bahwa semua petunjuk dalam Al-Quran dan Hadis itu bukan sekedar untuk dibaca bukan sekedar untuk ditahsin ditajwid diperdengarkan dibacakan itu bagus ada pahalanya tapi intinya pahami bawa amalkan dalam kehidupan setelah ini diturunkan jadi kurikulum itu yang disebut dengan sunnah namanya sunnah itu jalan yang diikuti dari sini muncul istilah Al-Quran sebagai pedoman sunnah sebagai rangkuman kita dalam meniti kurikulum hidup itu rinciannya disini maka dikumpulkanlah jasa besar oleh para ahli hadith contoh Al-Imam Al-Bukhari itu yang paling viral kan Al-Imam Al-Bukhari itu dari Bukhara bukan orang Arab orang Uzbekistan sekarang beliau itu nama aslinya Muhammad punya bapak namanya Ismail punya kakek namanya Ibrahim kakek buyutnya Al-Mughirah yang buyutnya Al-Bardizbah tinggal di kecamatan Jokfah kabupaten Bukhara provinsi Khorasan negara Uzbekistan sekarang makanya karena dari Bukhara beliau memperkenalkan saya dari Bukhara dalam rumus bahasa Arab tambahkan Al di depan nama kota ujungnya tutup dengan I Al-Bukhari saya dari Bukhara jadi beliau memperkenalkan diri saya bukan dari Arab saya dari Bukhara Islam telah sampai ke tempat saya dan memotivasi saya untuk belajar sampai datang saya ke sini makanya dulu orang dari luar itu memperkenalkan lebih banyak dengan nama daerahnya ada Syekh Yasin dari Padang dia memperkenalkan diri beliau Ana Yasin Al-Padangi Islam telah sampai ke Padang dan mengantarkan saya ke sini ada Syekh Nawawi dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani ya nanti ada Pak Sabil itu ketua DKM Ad-Dua ya datang misalnya ke Makkah Ana Sabil Al-Waihalimi Al-Lampungi Al-Masjid Ad-Dua'i Al-Ketua DKM gitu ya misal diperkenalkan itu ini semua orang yang berkenalan tahu ada yang dari sini dari sini dari Jawa dari Sumatera dari Palembang dari macam-macam dari negara A D C D tapi yang paling menarik apa bukan hanya datang memperkenalkan tapi membawa satu kebanggaan sebagai muslim Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab yang sangat populer ditulis 16 tahun demi merumuskan ini semua 16 tahun ditulis mulai di Mecca berakhir di Masjid Nabi Al-Madinah Al-Munawwar nama kitabnya Al-Jami Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah salallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah salallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi ayo ulangi karena kepanjangan kita singkatlah dengan nama Suhih Al-Bukha nama aslinya Al-Jami' Jami' itu jenis kitab hadis yang menghimpun banyak tema banyak topik ternyata beliau mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dibuatlah kemudian diklasifikasikan jadi 97 topik begitu pak cara berinteraksi yang haji hadisnya pak disitu tuh ada 97 tema nah tema ini dibuat sebagai kurikulum kehidupan 97 topik kata beliau Al-Jami' As-Sahih isinya telah saya cek tersambung benar musnad tersambung kepada Nabi salallahu alaihi wasallam Al-Mukhtasar saya gak bertele-tele kata beliau yang beliau turunkan di setiap ngaji kitab itu kita temukan ayat Qurannya apa ayatnya dulu ya setelah itu hadisnya kalau diperlukan penjelasan dijelaskan segera sekilas kita badul wahyu yang pertamanya kita tentang turunnya wahyu dari mana tahunya Nabi Muhammad seorang Nabi buktinya apa dibahas dulu itu jenius beliau sebelum kita membahas 96 topik yang lainnya harus yakin dulu Nabi Muhammad seorang Nabi dari mana tahunya beliau Nabi apa buktinya seorang Nabi itu tandanya apa sehingga nanti tidak diklaim bahwa ini hanya rekayasa semata dan setiap orang bisa mengklaim dirinya Nabi standarnya apa maka bagian pertama dibuat tentang kitab badul wahyu tentang standar awal wahyu untuk memberikan tanda standar kenabian jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi di era kapanpun sampai kekinianpun cek dengan parameter ini cek ukurannya dengan ini kalau sesuai dengan ini Nabi tapi kalau tidak sesuai tidak mungkin Nabi dan tidak akan pernah ada yang sesuai dengan tanda-tanda ini karena ketika Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka statusnya sedekat amin nabiyin kata Nabi la nabiyya ba'di dua kitabul iman kitab tentang iman pernah merasakan iman naik turun? halo? pernah naik turun? baik kalau sedang naik semangat sholatnya semangat tahajudnya belum adan subuh sudah bangun ya halo? belum sholat subuh sudah sholat ya iya kacau itu iya kan? semangat ya senin puasa ya kamis puasa kan? semangat kan? tapi kalau sedang turun sedang futur jangankan sholat sunnah fardu bisa terlambat ya halo? sholat bisa gak fokus ya subuh berapa rokat? kadang bisa satu ya karena gak sadar kemana-mana ya lisannya Allahu Akbar tapi dipikirannya proyek ku Akbar WA belum dibalas SMS belum dijawab status belum diupdate kata Nabi sampai ada orang sholat lupa berapa rokat sedang menunaikan sholatnya ada yang begitu? udah saya gitu aja kalau sedang turun kan? maka beliau menghadirkan kitabul iman topik yang kedua tentang iman 57 hadith di kitabul iman kalau kita pelanjar itu keluarkan bagaimana cara menaikan iman dan jaga supaya gak turun apa yang menyebabkan iman turun kenapa seseorang bisa berkurang imannya apa yang menjadikan iman itu kuat bagaimana semangat ibadah apa jenis ibadah yang bisa menguatkan iman 57 hadith makanya ngajinya tinggal pilih topiknya setelah itu apa? anda mahasiswa dosen pengajar topik ketiga kitabul iman disitu diajarkan memilih waktu yang terbaik kapan untuk belajar dan mengajar sampai Nabi itu punya waktu pengajian ibu-ibu hari Kamis itu pengajian ibu-ibu itu Nabi hari Kamis tapi bukan harus kita milihkan hari Kamis bukan begitu maksudnya menata waktu sehingga ada kelonggaran ditata dengan aktivitas ketemunya Kamis untuk pengajian ibu-ibu apa yang dilakukan bagaimana cara belajar bagaimana cara menghafal bagaimana cara menguatkan ilmu dengan ibadah bagaimana cara meningkatkan taqwa ada semua disini ayatnya apa? hadithnya apa? yang bisnis kitabul buyu'ah kitab tentang niaga ya tentang jual beli keluarkan itu bagaimana menghindari riba bagaimana berniaga yang merkah bagaimana mendapatkan keuntungan yang berlipat tapi Allah memberkahi di dalamnya ada semua sukses dan ini dari mulai kehidupan sampai alam kubur sampai kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala 97 topik nah kita tuh seperti ini harusnya dan demi Allah saya katakan tidak ditemukan masalah apapun di setiap zaman dan generasi kecuali jawabannya selalu ditemukan disini Al-Quran sunnah al-Quran itulah yang diajarkan para ulama kita maka Quran itu solusi sunnah itu solusi kalau digabungkan Al-Quran itu solusi maka kita temukan Aqsa Al-Quran sunnah solution jelas sampai sini? nah dari situlah kemudian kita ingin menebarkan spirit ini ke setiap tempat minimal yang bisa kita pijak setidaknya di negara kesatuan Republik Indonesia ini jadi kita ingin datang mengingatkan lagi itulah kita adakan roadshow dari Aqsa datang ke Lampung datang ke Padang Sumatera Barat insya Allah nanti kita akan ke Aceh insya Allah ke Kalimantan yang tanya-tanya kalau saya mau ke Lampung Kalimantan ke Puan Aceh kapan sabar insya Allah ada waktunya kami ingin ingatkan nanti kita akan bangun kelas-kelas yang diintegrasikan insya Allah sebentar lagi disini juga ada sekolah nanti insya Allah ya diturunkan jadi saya tidak menginginkan Quran hanya ada di mushab Quran hanya ada di hafalan bagus ada pahalanya tapi kalau gak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita tidak akan merasakan ni'matnya menjadi manusia Quran untuk itu cara memulainya adalah kita mulai dari Al-Fatihah bahas setiap ayatnya dapatkan petunjuknya bawa pulang dengan mengamalkannya siap? nah mari kita mulai dengan satu ayat saja malam hari ini mungkin kita bahas satu bagian saja ini baru kita mulai nih tadi mau kadima yang kedua anda minta sampai subuh sih ya kita batasi ya paling maksimal setengah sembilan kita selesai dengan semua doa dan sebagainya paling maksimal ayat ke-26 kita sudah bahas dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 25 di pertemuan yang lalu dalam kajian Al-Quran Sunnah solusi mohon izin kalau saya datang ke Lampung lagi di waktu malam Jumat maka berlaku hukum kajian Aksor apa itu kajian Aksor hukumnya yaitu setiap yang ikut kajian ini harus membaca dan menghafalkan ayat yang akan dikaji jadi kalau kita bahas ayat 25 nanti masuk ke sini kita sudah hafal ayat 25 itu satu ayat saja satu ayat saja siap? kalau anda ke Bekasi nanti di setiap pintu itu ada musyrif penjaga baru boleh masuk ke dalam setelah setoran ayat kalau belum hafal boleh datang tunggu di luar itu untuk memotivasi motivasi tapi kalau belum hafal juga boleh masuk boleh disesuai dengan hafalan kuat depan hafalan agak belakang sedikit untuk motivasi jadi kalau ditanya di Yawmul Hisab ada usahanya ada usahanya baik A'udzubillahiminasyaitonirwajim Bismillahirrahmanirrahim di tempat ini saya akan merangkum dulu ayat 1-25 dengan cepat setelah itu kita lihat diri kita posisinya ada di mana hadirin sekalian dalam kita berkehidupan kita akan temukan empat kualifikasi manusia ada berapa? empat kualifikasi manusia berdasar keyakinannya pada Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan plus berdasar karakter dalam menjalani kehidupan satu akan ada orang baik jadi anda ketemu di kantor baik jadi tetangga baik jadi pasangan hidup baik dan ini orang yang paling ideal jadi kalau berumah tangga berpasangan gak akan menyulitkan berteman akan terus mendampingi dalam suka dan duka dan membahagiakan jadi tetangga kemerkahannya akan terasakan dan ini orang baik yang sejati nah orang baik yang sejati ini oleh Allah disebut dengan kalangan takwa orang-orang yang bertakwa ini golongan pertama apa ciri orang baik ini yang menghasilkan kemuliaan tadi orang-orang ini standar pertamanya adalah beriman jadi kalau anda ingin mencari pasangan anda ingin berteman anda ingin cari tetangga cari tempat untuk tinggal pertama kali kalau ingin keadaan hidup itu menenangkan jauh dari persoalan-persoalan yang menggelisahkan maka cari orang yang beriman jelas? nanti ada standarnya iman juga karena terkualifikasi nanti kalau sudah menemukan orang beriman ini beriman nih beriman, beriman maka lihat standarnya kapan disebut beriman wa yuki munas salat minimal dia bisa menjaga waktu salat dengan sempurna yang fardu yang pokok tulis begini bentuknya salat itu ada begini alif lam sod lam alif tak begini ada alif lam sod lam waw kemudian alif tak maftuhah begini ada alif lam sod lam waw kemudian fatah tegak tak begini kalau yang ini sekali salat kadang-kadang alifnya diganti dengan waw tapi bentuknya begini salat kalau yang begini alif alif sod lam waw alif ta yang gak melihat di papan tulis bisa dituliskan keterangan al-baqarah ayat 238 orang surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas di muskhaf hafiru alas salawati bentuknya begini ini yang dimaksud salat fardu lima waktu salat ya rumusnya 24434 2 subuh 4 buhur 4 asar 3 maghrib 4 isya ini salat fardu kalau begini alif lam sod lam waw fatah tegak tak begini ini artinya semua jenis salat yang mampu dikerjakan yang pokok yang fardunya lima di luar yang ini pun masih bisa dilakukan tahajud doha salat mutlak rawatib itu maksudnya kalau anda ingin menemukan teman sejati teman yang baik kata alquran pilih orang beriman yang dia menunaikan salat dengan baik bukan sekedar menjaga fardunya tapi juga menjaga salat-salat sunnah yang menyertainya kalau yang fardu kan standar tapi kalau anda sudah menemukan orang rajin salat duha rajin tahajud rajin rawatibnya itu bisa dipastikan tanda pertama kebaikan melekat pada dirinya dari pasangan ada wajah-wajah yang kelihatan belum menikah insyaallah insyaallah ketemu jodohnya dimudahkan minimal sebelum kiamat dua hari statusnya saat meninggal sudah pernah meni sebelum kiamat kurang dua hari sehari lagi persiapan buat tobat itu kalau tahu kalau enggak kita beramal sepenuhnya jelas baik kenapa nyambung ke situ itu sholat maka cari yang sholat tetangga cari tempat yang disitu semarak sholat dekat ke masjid teman cari pekerjaan yang tidak meninggalkan sholat anda tuh aneh kadang-kadang anda kan pekerjaan mencari rizki terus anda yakin rizki itu dari Allah tapi anda cari pekerjaan yang menjauhkan anda dari Allah yang enggak nyambung itu gimana sih anda bekerja mencari rizki rizki itu sumbernya dari Allah gitu kan terus anda cari pekerjaan yang tidak menyambungkan anda dengan Allah ya gimana dapat rahmat Allah itu yang menyebabkan kadang-kadang mereka itu yang menyebabkan capek pekerjaannya berangkat gelap pulang gelap ya bulan belum habis udah habis gitu kan kerja lagi kerja lagi ada yang banyak belum dimulai pekerjaan sudah ada omset tapi membuat diri dia tersiksa tidur susah ya kerja lagi kerja lagi diskusi lagi rapat lagi yang sudah ada enggak ternikmati dan saya yang paling kadang-kadang kasian untuk sholat aja enggak mampu untuk baca Quran enggak punya waktu terus cita-citanya dahsyat pengen ke surga firdaus gitu ketiga senang berbagi ya dapat menyertai dalam suka dan duka jadi orang beriman menjaga sholat senang berbagi dia tidak punya pun saat ini direferensikan kalau orang kita punya teman yang mengerti tentang kita mempersamai dalam suka dan duka mau berbagi dalam kebaikan itu kata Allah pasti orang baik orang baik ya kemudian yang keempat itu Al-Quran ini tingkat yang paling tinggi kalau sudah ditemukan ahli Quran yang benar-benar ahli Quran itu bahagia demi Allah saya katakan bahagia Bapak Ibu lihat anak anda yang kecil mengulang-ulang Al-Quran 3 tahun 4 tahun baru hafal abduha tapi anda pulang kerja dan melihat anak itu sedang mengulang abduha hilang semua penat anda di kantor dan di jalan demi Allah saya katakan demi Allah anda pulang anak-anak 3 tahun terus anda pulang Assalamualaikum anda lihat anak anda sedang menghadap kiblat wabduha wallayni iza saja anda bisa terdiam di belakangnya sampai selesai begini lalu anda peluk angkat anak itu dan anda hilang penat perasaan yang kadang-kadang rapat kadang-kadang gelisah kadang-kadang ada pertikaian dan sebagainya hilang semua dengan Al-Quran apalagi ketika anak anda usia 10 tahun menelpon dari kejauhan di pesanten mengatakan Abi, Umi Alhamdulillah anda telah selesai 30 juz demi Allah saya katakan apapun yang pernah anda raih miliaran ratusan triliun yang pernah anda dapatkan dalam proyek dunia tidak akan pernah mampu menyaingi kebahagiaan yang anda dapatkan ketika mendengar selesai khatam Al-Quran saya sudah punya bertemu beragam pejabat yang tinggi hartanya banyak dan sebagainya tapi mereka ada diantara yang bahkan mengatakan ustaz kalau diperkenankan saya ingin tukar hafalan Qurannya dengan semua yang saya punya saya gak pengen ini semua yang penting saya pengen ada hafalan Qurannya karena memang mereka merasakan khatam ya dengan semua kemewahan dunia tapi tetap merasa kurang dan masih merasakan kebahagiaan walaupun melihat anak orang lain yang menghafal Quran coba rajin-rajin Pak datang ke haflah Quran ya ketika Bapak lihat anak orang lain memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya Anda itu bukan orang tua aslinya tapi kita melihat saja sudah bisa terharu dengan keadaan itu apalagi itu anak kita eh maaf anak Anda maaf ya Bu saya sudah ada istri dan lima orang anak Alhamdulillah ahli Quran ahli Quran tapi ahli Quran yang benar ahli Quran yang benar nanti ada standarnya di Quran surah ke 35 fatir ayat 32 ukuran kelima dan dia berteman dia berinteraksi untuk akhirat tujuannya bukan sekedar dunia jadi dia berteman dengan Anda itu bukan karena ukuran dunia yang saat Anda kaya dia berteman kekayaan Anda hilang dia jadi teman yang saat Anda punya kedudukan jabatan dia sering WA telpon pengen ketemu ketika hilang jabatan dia menjauh di kontak tidak ada di WA gak pernah bales itu dunia orang ini jadi tetangga karena mengingatkan Anda urusan akhirat jadi teman di kantor mengingatkan Anda akhi jangan itu jangan lakukan bagaimana kalau dihisap bagaimana meninggal saat dalam keadaan di sogok bagaimana meninggal kalau sedang melakukan korupsi dan sebagainya mengingatkan tentang akhirat itulah ula'ika adam hudam mir wa ula'ika humul maka dalam berinteraksi kehidupan temukan orang baik ini apapun profesi kita satu yang kedua ada orang ingkar ingkar dengan koran dan ingkar dengan petunjuk-petunjuk Allah ayat 6-7 ini terbagi dua ada dua jenis yang satu ingkar dan memilih untuk tidak beriman sehingga menutup semua bagian tubuhnya telinganya matanya fikirannya untuk menerima pintu-pintu hidayah tapi indahnya islam tidak memaksa ayat tipikalnya kalaupun diingatkan diberitahu tetap menolak itu dua yang ketiga sama juga ayatnya dan anda kalau mau rinci silahkan lihat di kajian sebelumnya ya sudah banyak kami hadirkan akso dalam youtube yang ketiga itu mengaku muslim mengaku beriman tapi perilakunya seperti orang yang belum beriman contoh kalau ada orang belum beriman saya selalu katakan belum beriman supaya punya harapan dia beriman ada orang belum beriman terlepas apapun keyakinannya dia gak sholat karena dia belum beriman dia gak puasa karena belum beriman tapi ada orang dan ini kalau disebutkan isyaratnya pasti terjadi mengaku islam mengaku beriman tapi tidak menunaikan sholat ada orang yang di ktpnya islam tapi gak sholat puasa tapi gak mau puasa ramaban zakat gak dikerjakan nah ini oleh koran disebut dengan kafar kata kerjanya menunjuk pada pekerjaannya jamaahnya kafar koran surah ke-14 ayat 7 kafar disitu kufur dalam bentuk ni'mat mengaku muslim tapi gak mau zakat mengaku muslim tapi gak mau sholat itu masuk dalam golongan kafar yang kedua ya pecahannya jadi yang ketiga yang keempat anda akan temukan dalam pergaulan itu orang munafik maaf yang mengaku muslim mengaku beriman dan kalau ada persoalan yang mengatakan saya juga islam saya juga beriman tapi lisannya tajam menyakiti orang-orang islam bahkan menyoal keyakinannya sendiri dia paling kritis terhadap ajaran islam jilbab tahajud koran kadang-kadang olok-olok dan sebagainya tapi kalau dia dikatakan dia mengaku muslim nah itulah orang yang terkena penyakit nifak orang yang disebut dengan munafik ayatnya dari ayat 8 sampai dengan ayat 20 pernah menemukan orang yang katanya muslim tapi mengolok-olok agamanya sendiri ada? ada nah itu terkontaminasi jadi kalau koran sebutkan akan didapati itulah 4 golongan dalam kehidupan itu ayatnya dari 1 sampai ayat 20 ayat 21 sampai dengan ayat 22 Allah dengan keadilannya dan sifat rahman dan rahimnya memberi petunjuk pada semua golongan ini untuk menjadi golongan yang pertama tapi harus adil diberikan petunjuk maka diinginkan oleh Allah dengan petunjuk itu ikuti dan Allah disini gak akan bisa disalahkan karena sudah diberikan petunjuk diberikan kesempatan bahkan diberikan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan maaf ya maaf ini kalau kajian misalnya malam sekarang panitia menyediakan snek masing-masing diberikan snek sudah ada bagiannya tapi ada yang tidak mengambil itu dan yang gak ngambil ini kemudian merasa lapar lalu pingsan pertanyaan saya yang salah itu panitianya atau orangnya yang gak ngambil tadi panitianya sudah menawarkan memberikan tapi dia tidak mengambil itu Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendapat hidayah selama berkehidupan lewat telinga lewat mata lewat pendengaran kita lewat penglihatan lewat akal kita setiap hari terdengar azan ada diskusi buka youtube kok yang keluar ceramah ada diskusi dan sebagainya itu hidayah karena itu hidayah sifatnya diberikan tanpa batas cuman manusianya mau ambil atau tidak itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat yang terakhir kalau anda mau cari mau dapatkan itu mau ambil itu pasti anda dapat hidayah Allah maaf kalau telepon disini berbunyi terus sinyalnya tidak ada suaranya ada tidak tidak ketemu tapi kan orang yang terima telepon itu keluar cari sinyal halo cari sinyal kalau sedang telepon sinyalnya hilang-hilang anda cari sinyal kalau sinyalnya dapat maka kuat itulah hidayah Allah tebarkan sinyalnya dalam setiap keadaan cuman anda mau ambil tidak sinyalnya itu kok bisa sih lewat lewat di jalan pulang kerja kok kelihatannya masjid orang ke masjid orang sholat kenapa harus lewat situ kan bisa anda lewat tempat lain kenapa harus lewat situ itulah hidayah tapi anda mampir sholat gak anda lihat mau tayangan youtube bahkan ada yang mau lihat maksiat tapi yang kebuka malah talim terus diingatkan jangan berbuat maksiat cepatlah tobat kok bisa keluar itu ada seorang anak ini rahasia ya diantara kita aja ya tapi ini kisah nyata ini kisah nyata mungkin juga nonton gak apa-apa saya juga pernah kisahkan anak baik anak saleh cerdas IQ nya bagus punya keterbatasan karena pengen kuliah gak punya biaya keterbatasan tinggi akhirnya ketegangan memuncak dan sebagainya memutuskan untuk mengakhiri hidup membunuh diri tapi unik juga supaya dosanya gak terlampau banyak tahajud dulu tobat begitu tali dipasang tahajud dulu ngantuk ketiduran perhatikanlah bagaimana Allah memberikan hidayah ketiduran ini kisah nyata anaknya langsung datang kepada kami mimpilah ketemu dengan Rasulullah ini kisah nyata saya tidak mengarah ajarah pergi ke sifulan itu aja perintahnya datang di sifulan datanglah anak itu datang ke tempat kami Bekasi persis di kajian malam Jumat begini cerita ceritakan seperti tadi saya diminta menjumpai ustaz saya bilang apa pesannya Rasulullah s.a.w. ya pesannya temui ustaz aja kamu mau apa saya mau kuliah mau sekolah gak ada yang lain enggak cuma kuliah aja gak ada pesan yang lain tidak ya sudah mau dimana di kampus kamu kuliah siapkan semuanya sampai kuliah sampai S2 demi Allah selama kuliah gak pernah minta apapun gak uang saku gak ini cuma pengen biaya kuliah aja Anda tahu yang terjadi IPKnya sempurna sumakumlu 4 dan risetnya itu sangat luar biasa tentang ketahanan pangan dan diminati sampai dari profesor dari Jepang ya modalnya apa ini takarubilallah walaupun istiarnya gak harus ditempuh ditiru maksudnya ya pengen bunuh diri tahajud dulu karena beda asbabnya beda asbabnya yang mau saya katakan hidayah itu pasti Allah berikan cuma mau diambil apa enggak gitu udah sampai disini udah duduk ustadznya pun adih hidayat sebagainya masih belum mau berubah juga dengan cara apalagi diberikan petunjuk dengan cara apa lagi ini poinnya jadi ketika kita keluarkan itu semua kata Allah ya ayyuhanna sued 21 ya ayyuhanna suhey semua manusia tanpa kecuali yang 4 golongan itu cara menerjemahkan ayatnya baca dari belakang terjemahannya aku ingin kalian semua menjadi hamba yang takwa tapi dengan keadilan hukum adil mesti berlaku aku berikan jalan nih caranya bagaimana sembah aku kata Allah ibadah diantara ibadah itu ini menggunakan pedomannya makanya disini ada ketentuan sholat caranya diajarkan oleh nabi begini caranya disini ada ayat zakat caranya diajarkan nabi disini ada cara untuk menikah ayatnya caranya diajarkan nabi semua itulah ibadah hidup kita itu untuk ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah itu bukan cuma sholat ibadah itu bukan cuma puasa kita itu makannya ibadah ya berpakaian ibadah minum ibadah makanya bangun tidur aja udah ibadah untuk menjadikan kegiatan itu ibadah ada pedomannya pedomannya dari Al-Quran rinciannya dari sunnah makanya diantara sunnah itu mengajarkan doa dan hanya dalam islam semua kegiatannya ada doanya silahkan cek bangun tidur ada doanya tidak antara bangun dengan tidur kita mau tidur dengan bangun dari tidur sama gak doanya beda bangun tidur itu bukan cuma doanya caranya diajarin coba buka sunnah abu daun ini coba sih bacaannya diperbaiki ya coba satu-satu sehari ngaji satu hadis pulsa akhiratnya ditambah jangan cuma dunianya aja bacaannya diganti generasi milenial ganti bacaannya ganti yang keren itu ngaji kitab hadis si roh yang dulu itu yang keren karena pasti anak kok baca yang fiksi-fiksi ngapain baca yang fiktif yang gak ada sama sekali anak-anak tuh lihat bacaannya tuh boleh baca komik komiknya tentang si roh ya orang-orang hebat di masa lalu orang-orang luar biasa ya tokoh-tokoh yang hebat siapa aja misalnya Khalid bin Walid Umar bin Khattab aja si rohnya ada jenis komiknya sudah banyak dan sebagainya ya ajarkan pada anak-anak kita daripada bacaan-bacaan yang orangnya gak ada tokohnya gak ada fiktif semua ya maaf ya hollywood maaf nih misalnya superman batman ya apalagi tuh saya gak apal-apal tuh catwoman misalnya apalagi tuh ya macam-macam ada gak sih gak ada kan kan fiktif semua karangan semua eh maaf ya hollywood maaf nih gitu ya cuman kan bener fiktif kan eh mereka gak salah bikin yang salah itu yang menjadikan itu seakan-akan bagian dari kehidupan yang nyata udah nonton itu pakai sarung diikat di leher wih begini kan ini karena orang kurang sehat kan terbang juga enggak dengan terus dalam ketukar dipakai dari dalam jadi keluar gitu kan jadi pada kacau kan hidupnya coba kenapa yang gak asli-asli aja yang memang wujudnya nyata kita punya semua kok tokoh-tokoh hebat kita itu nyata semua gak ada yang fiktif ganti cara bacanya ganti bacaannya itu sehari one day one ayat one hadith one sirah ayatnya keluarkan hadithnya keluarkan tokohnya munculkan ayat ini turunnya siang apa malam kami kalau ngaji tafsir begitu satu ayat turunnya siang apa malam turunnya dimana diturunkan pada siapa kejadiannya apa dan itu nikmat ngajinya nikmat dan nyata dan kita alami sendiri ya kata Allah saya ingin hambaku jadi baik semua aku berikan petunjuk caranya bagaimana ibadah kita urusan bangun tidur sunan abu daud nomor hadith 1367 posisi paling kanan agak sedikit ke atas ya kala anibni abbas radiyallahu ta'ala anuhuma kala beliau menyampaikan ibni abbas radiyallahu ta'ala anuhuma menyampaikan kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha staikata min naumihi adalah kebiasaan nabiyy sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya fajalasa beliau duduk sebentar duduk dulu dia atur pak duduk dulu jadi bangun tidur itu gak langsung doa bangun tidur ku terus duduk dulu dia jari tuh kan liriknya salah bangun tidur ku duduk dulu ya bukan terus mandi masa bangun tidur langsung mandi ke kamar mandinya kapan bangun tidur langsung mandi bangun tidur ku duduk dulu membersihkan bukan bekas ngantukku bukan tempat tidur ku bisa bangun tidur langsung bersihkan rapi tidak anda masih ngantuk apa tuh bahasa rusianya nundutan nundutan apa nundutan masih ngantuk orang baru bangun kan belum sadar sepeduh masa langsung baca doa jam 3 tapi begitu sadar kan bisa jam 5 begini begini aja pengalaman bangun tidur ku hadis itu begitu duduk dulu ajarin liriknya sama anak-anak kita bangun tidur ku duduk dulu duduk dulu ya membersihkan bekas ngantukku itu hadis bisa bikin lirik ajarin di teka-teka anak tepegi kita dari lirik hadis itu bangun tidur duduk dulu kemudian membersihkan dengan telapak tangan atau bagian tangan bukan telapak membersihkan dengan bagian tangannya yang bersih bekas ngantuknya kenapa yang menyebutkan bagian tangan yang bersih karena nanti ada hadis lain kalau engkau bangun dan ditidur cuci tanganmu karena engkau tak tahu kemana tanganku berkelana saat dia tidur jadi saat kita sadar ini bagian yang terbersih bersihkan bekas ngantuk setelah itu apa baru membaca 10 atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran nanti ada hadis lain membaca Alhamdulillah 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 Nusyur bangun tidur membersihkan bekas ngantukku lalu baca ayat oh bikin sendiri baca doa Alhamdulillah 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 berlajar dari bekal akhirat anda beraktifitas jadi bekal untuk pulang maksudnya kalau meninggal di hari itu bekalnya siap itu maksudnya wa'ilaihin nusyur makanya setelah itu baca Alhamdulillah dari ayat 190 sampai 200 sampai 200 sampai 200 sampai situ itu kalau dipahami ayatnya demi Allah saya katakan kaji ayat ini anda akan menjadi orang pintar atau orang paling paham tentang substansi kehidupan tempatkan dimanapun anda ngerti tugaskan ini sukses jadi diplomat sukses di kantor sukses kerja ini sukses maaf maaf saya sudah lebih dari 5 menit dari yang ditetapkan tadi masih boleh sedikit sedikit aja boleh ya itu baru satu hadis tuh bangun tidurku membersihkan lalu doa lalu doa pada Tuhanku baca surat baca surat tunjuk hidupku baca surat tunjuk hidupku nah itu itu ajarkan anak-anak kita di suratnya apa ya 10-11 ayat setelah itu sudah sadar sudah punya misi visi baru pergi berwudu yang mandi-mandi baru setelah itu sholat ya setelah selesai semua baru membersihkan tempat tidurku rapi berangkat ke masjid tempat tidur udah rapi udah baik udah semuanya sholat berangkat beraktifitas kalau semua ini baru dikerjakan baru satu ayat satu hadis tentang bangun aja pasti berkualitas tidur dan bangunnya diamalkan gak diamalkan gak iya kan yang diamalkan baru seperempatnya kan seperempat itu baru doanya kan dah duduknya bagaimana sadar tidak doanya dirasapi tidak setelah itu yang dibacakan dipahami tidak satu itulah Al-Quran sona solution kata Allah saya ingin semua hambaku bertakwa tapi aku harus adil aku beri jalan caranya ibadah jadikan semua kegiatan kita niatkan untuk ibadah nanti lihat pedomannya lihat bimbingannya disini kalau itu bisa dikerjakan kata Allah perhatikan aku yang mencipta langit dan bumi aku yang menciptamu bahkan orang sebelummu aku yang mencipta engkau bahkan aku mencipta orang sebelummu aku kisahkan tentang mereka mana yang sukses mana yang berpaling mana yang durjana mana yang nestafa aku jadikan ibrah untuk kalian aku yang menciptakan langit tanpa diam aku yang hamparkan bumi supaya bisa dinikmati aku yang mengatur cuaca dan hujan jika membuat itu saja gampang apalagi memberikan kau petunjuk ikuti ini kau pasti akan jadi orang tersukses dalam setiap aktivitasmu hanya sayang kadang masih ada yang meragukan dengan petunjuk ini sampai menantang masa sih itu kan cuma rekayasa Nabi Muhammad saja itu buatan Nabi Muhammad saja itu produk budaya ada statement itu maka kalau masih ada yang begitu Al-Quran logis menantang turun ayat ke 23 sampai 24 kalau masih ada yang meragukan sudah dijelaskan oleh Allah diterangkan oleh Nabi masih ada yang meragukan bahkan menuduh kata Allah jangan sampai engkau pertahankan itu engkau bawa wafat kalau engkau meninggal dengan keadaan demikian maka engkau bukan hanya masuk ke dalam ancaman meraka tapi akan menjadi bara yang terdalam di dalam meraka itu terakhir kalau ada orang yang sadara dengan semua urayan ini dan ingin merubah hidupnya menjadi ibadah lebih berkualitas lalu dia pertahankan sampai pulang Allah perintahkan pada Rasulullah berikan kabar gembira pada orang-orang itu aku akan menyiapkan beragam surga untuk tempat pulangnya maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah 25-nya ayat 25 ini tawaran kepada kita malam hari ini mau berubah tidak mau ibadah tidak mau khusnul khatimah tidak kalau mau maka kembalilah kepada petunjuk ini coba lihat hidup kita kerja di mana belajar di mana jangan-jangan selama ini hanya ingin mengejar ijasa kadang-kadang bolos masuk kelas titip absen itu become tipikal orang beriman kata Al-Quran kalau orang beriman itu belajar yang betul yang serius pahami catat kalau sudah pintar amalkan bangun negeri dari kampung mana ke metro pulang ke metro bangun metro dari natar pulang ke natar bangun natar amalkan itu jadi insinyur praktekkan jadi pakar di bidang apa pulang ke kampungnya bangun kampungnya bangun negeri supaya negeri ini makmur kalau ditanya kenapa anda pulang karena Quran mengamanahkan saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara makanya orang beriman itu tidak mungkin tidak bermanfaat untuk negerinya pasti ada manfaat pasti jadi orang baik jadi apapun dia itulah legasi kita tertinggi itulah yang diajarkan oleh Quran jadi apapun jadi orang baik bermaslahat bermanfaat untuk negeri tempat kita berpijak anda di kecamatan mana desa mana kalau anda seorang muslim di tempat itu berikan manfaat berikan yang terbaik dan jadikan itu sebagai niat ibadah kita kepada Allah SWT siap dan di saat demikian masih ada orang yang juga mengolok-olok Al-Quran maka mulai mengatakan wah kenapa sih masih dibuat perumpamaan apa pentingnya sih Allah bikin perumpamaan kenapa semua ini harus hadir kenapa harus ada maka dalam situasi itu Allah turunkan satu ayat yang sangat hebat yang menjawab nanti detilnya setiap persoalan persoalan yang menguatkan logika ayat ini kalau kita kaji dengan dalam menjadikan logika kita makin kuat jadi kalau ada orang yang mencoba berdialog dengan kita dengan logika itu insya Allah kita akan selalu unggul karena ayat ini melatih logika kita supaya kuat rasionalitasnya ya akalnya sehat dan itu sehatnya itu benar karena ada orang yang secara dunia sehat tapi secara spiritual sakit ya orang sepintar apapun kalau kepintarannya tidak mengenal Allah tetap bodoh dia ngapain kuliah tinggi-tinggi bahasa rumit-rumit kalau kenal Allah aja tidak maaf ya kuliah tinggi-tinggi atau bahasa rumit-rumit dialektikanya tinggi tapi gak kenal Allah belajar apa ya anak TK kecil-kecil kenal Allah ini tinggi-tinggi gak kenal Allah atau ada orang yang belajar ya tadinya bagus kuliah keluar sampai gelarnya tinggi pulang-pulang jadi konslet ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau pulang gak kenal Allah kita tuh belajar supaya kenal pencipta kita karena anda pulang gak akan ditanya anda berapa banyak jawatannya berapa banyak hartanya berapa banyak ijazahnya berapa banyak gelarnya gak akan ditanya masuk ke alam kubur aja gelar tumbang semua yang ada yang diharapkan almaruh almaruh itu yang disayang yang sayang siapa kalau gak kenal Allah pulang kepada Allah itu yang ditanya hei dengan ilmumu seberapa kau bisa mendekatkan itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmumu itu seberapa kau jadikan ilmumu untuk mengenal Allah dan berapa banyak orang yang telah kau perkenalkan dengan Allah harta dengan sekian yang aku titipkan kata Allah berapa banyak yang sudah menjadikan kau dekat kepadaku dan berapa banyak orang yang kau bantu dengan hartamu supaya kenal aku kata Allah kedudukan bukan ditanya berapa bintangnya berapa tinggi jabatannya yang akan ditanya dengan semua jabatan yang telah aku lekatkan kepadamu sudah berapa banyak yang mengenalkan kau dengan aku yang mendekatkan kau denganku dan berapa banyak kau fasilitasi orang-orang sekitaran untuk kenal aku oh jawab apa dan nanti ada satu ayat yang sangat dahsyat yang dengan memahami ayat itu dan turunannya insya Allah logika kita kuat agama kita kuat kalau ditanya kenapa Allah Tuhannya kita bisa jawab kenapa pilih Islam kita bisa argumentasi dan kalau ditanya misalnya kenapa Anda memutuskan untuk beribadah Anda bisa jawab begini begini bahkan dengan logika yang sangat sederhana ayat itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya dalam kajian akso di lain kesempatan insyaallah baik saya sangat yakin tidak semua berasal dari tempat yang dekat jika ada tempat yang mungkin dari sini ada satu jam dua jam ditempuh yang paling jauh dari mana ini waikanan waikanan 200 kilo masya Allah waikanan 200 kilo waikiri dari mana ya tanggerang masya Allah riau mana lagi metro jawa timur jawa timurnya benar disamping masya Allah ya semoga diberkahi oleh Allah semoga setiap langkah dan pijakannya insya Allah mendapatkan pahala sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya kita selesaikan kajian malam hari ini pertanyaan dan tanya jawabnya besok ya di masjid vila citra dan itu sangat singkat dan tidak ada materi jadi siapkan kalau ingin bertanya tuliskan saja dan singkat karena kan waktunya masih waktu pekerjaan supaya tidak mengganggu juga saya juga harus ke bandara jadi besok itu setelah subuh selesai kurang lebih setengah lima langsung tanya jawab sampai setengah enam setelah itu yang mau berangkat pekerjaan berangkat yang mau kembali ke rumah berbalik ke rumah kemudian saya pun akan ke bandara dan kembali ke Jakarta baik saya kira itu untuk malam ini subuh kita insya Allah tanya jawab di vila citra pertanyaan boleh disiapkan jadi begitu selesai solat subuh saya tidak akan membuka banyak mukaddimah langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan Allahumma taqabbal minna innaka enta al-sami'u al-alim wa tubh alayna innaka enta al-tawa'b al-raheem Allahumma a'alimna ma yenfa'una wajalna min ahli al-qur'an wajalil al-qur'an wajalil al-qur'an al-sahiban lana fi dunya wa shafi'an lana fi al-akhirati ya ar-rohman r-rohman Allahumma jala min umati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa halalna ya Allah shafi'atahu yawm al-qiyamati ya ar-rohman r-rohman Allahumma jala'al-baqiyyata hayatina hayatun doyibah wa akhir wafatina khusna al-khatima bi kalimati la ilaha idallah Muhammad rasulullah wa ajib kalimatana biqaulika ya ayatuhal napsi almutmainna irjia'i ila rabbiki radiyata maradiyya fadakhuli fi ibadihi wa dakhuli jannati rabbana atina fi dunya khasana wa fil-akhirati khasana tawakina wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta nastaghfirka wa natubu ilaih alhamdulillahi rabbil alaihi assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh